Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kubah bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah SWT Dan diberikan kemudahan dalam belajar Hari ini kita masih berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam Materi yang akan kita pelajari yaitu masih sama seperti minggu kemarin Materi bab 7 Tentang beriman kepada malaikat dan rasul-rasul Allah Ya minggu kemarin kita sudah bahas dua poin pertama Yaitu pengertian iman dan yang kedua iman kepada malaikat Minggu ini kita akan bahas poin ketiga Iman kepada rasul-rasul Allah Sebelum kita masuk ke poin ketiga Kita review dulu yuk pembahasan minggu kemarin Ya minggu kemarin kita membahas tentang pengertian iman Iman secara bahasa artinya Percaya secara istilah Meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan Dan mengamalkan dengan perbuatan Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua Hukumnya wajib bagi setiap muslim Malaikat yang wajib diimani berjumlah sepuluh Dan memiliki tugas masing-masing Malaikat merupakan makhluk yang paling taat Dan selalu bertasbih kepada Allah Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia Poin ketiga Iman kepada rasul Allah Beriman kepada rasul Allah berarti meyakini bahwa rasul adalah utusan Allah Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia Iman kepada rasul merupakan salah satu rukun iman Iman kepada rasul hukumnya wajib Karena termasuk rukun iman yang keempat Tidak beriman kepada rasul berarti imannya tidak sempurna dan disebut kufur Jumlah rasul yang wajib diimani ada 25 orang Semuanya memiliki keistimewaan berupa mu'min yang diberikan oleh Allah SWT Nah, seseorang dikatakan mu'min apabila mempercayai Allah dan rasulnya Rasul menyampaikan kebenaran dari Allah Memberikan kabar gembira dan peringatan As-salatu oleh Nabi Wassalamu oleh Rasul Olamia ilmur salim Kuluhu umur kamu Salawat ke atas Nabi Sejahtera ke atas rosu Nabi-Nabi yang diutuskan Mereka semua adalah mulia Adam, Iblis, Bukut, Soleh Ibrahim, Lut, Ismail Israq, Yaakub, Yusuf, Ayu Sued, Musa, Harun, Juk, Iblis Daud, Sulaiman, Ilis, Gilyasa Minus, Dakar, Yaayah, Ya'isa Mu'akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa 25 Nabi dan Rasul 25 Nabi dan Rasul Jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya hanya Allah yang mengetahui Namun yang wajib diimani ada 25 Dan nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran Selanjutnya tugas rosul Apa saja tugas rosul? Yang pertama Membimbing dan menyelamatkan umat manusia Agar tidak terperdaya oleh tipuan setan Yang kedua Memperbaiki ahlak manusia Agar manusia itu memiliki ahlak yang mulia Nah bagaimana cara rosul berdakwah Cara yang pertama Dengan menyampaikan kabar gembira Bagi orang-orang yang beriman Yang kedua Memberikan peringatan bagi yang ingkar Yang ketiga Menjelaskan cara beribadah kepada Allah SWT Yang keempat Memberikan contoh yang baik Atau uswatun hasana Sebagai teladan yang baik Kesimpulannya Untuk pembahasan minggu ini Yang pertama Beriman kepada rosul Berarti meyakini bahwa rosul adalah utusan Allah Rasul menerima wahyu dari Allah Untuk disampaikan kepada umatnya Iman kepada rosul merupakan rukun iman yang keempat Hukumnya wajib bagi setiap muslim Rasul mempunyai cara berdakwah Seperti menyampaikan kabar gembira Memberikan peringatan Menjelaskan cara ibadah Dan memberikan contoh yang baik Nah seperti biasa Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini Teman-teman harus menjawab soal latihan berikut ya Kerjakan di buku tulis Dengan menulis soal Lalu Kemudian jawabannya Soal yang pertama Rukun iman yang keempat Soal kedua Jumlah nabi dan rosul yang wajib diimani ada Soal ketiga Allah memberikan keistimewaan kepada rosul berupa Soal keempat Rosul ditugaskan oleh Allah untuk Soal kelima Uswatun Hasanah artinya Sekian pembahasan kita untuk bab 7 kali ini Semoga teman-teman bisa memahaminya ya Kurang lebihnya mohon maaf Ilahu na wa ila liqa Syukran ala ihtimamikum Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya